Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat saya hanting kembali di stasiun di sekitaran stasiun Tasikmalaya ya dan ini yang pertama ada Argo Wilis dan ini di hari kedua Hari Raya Idul Adha sobat ya ini kereta api pangandaran dari Tasikmalaya tujuan akhirnya banjar ya sobat itu dia pangandaran relasi gambir banjar ya sobat Oke sobat hari kedua di Hari Raya Idul Adha saya hanting kembali di sekitaran stasiun Tasikmalaya ya dan ini saya hantingnya di sore hari dan kemungkinan ada kereta serayu pasundan dan pangandaran ya sobat pangandaran dari arah banjaran menuju ke stasiun Gambir taruh itu terakhir sepuluh makhluk ya sobat kita nantikan kereta api pasundan dari arah timur ya sobat dan selanjutnya mungkin ntar ini ya mumpung saya lagi di kampung saya sendiri di Tasik ya jadi hanting sebelum balik lagi ke Jakarta ntar di hari minggu ntar bikin trip lagi naik kereta api selayu ya sobat kubus aja video selanjutnya dari saya Terima kasih Oke sobat sebentar lagi kereta api Malabar akan melintas langsung di stasiun Awipari ya dan itu sudah terlihat sudah mau memasuki stasiun Awipari nya nih kereta api Malabar ini baru ya jadwalnya kereta api Malabar pagi kalau yang udah lama itu yang sore ya sobat ini kereta api Malabar pagi jadwalnya itu bebarangan beroperasinya bersama papan Dayan dan pengandaran dan ini kereta api Malabar itu dia sudah memasuki stasiun Awipari ya sobat selamat jalan selamat menikmati perjalanan ya Oke sobat ini ada kereta api pasundan ini ditek lurus saya ya Oke sobat itu di stasiun Awipari sudah ada kereta api selayu ya tinggal nunggu kereta api dari timur kereta api pasundanya ya sobat itu sudah ada sudah tiba kereta api selayu kereta api pasundanya ya sobat pelang pintu yang dekat stasiun Tasik Malaya dan di dekat pelang pintu dekat stasi dekat pasar Pancasila sudah menutup ya sobat itu dari arah timur nah dan setelah ini masuk kereta api langsung diberangkatkan dari stasiun Tasik Malaya sobat dan seperti biasa kereta api pasundan itu menggunakan CC203 ya sobat ini pasti pelan soalnya mau masuk stasiun Tasik Malaya ini berhenti sempurna disini ya berhenti normalnya disini di stasiun Tasik Malaya untuk menaik nurunkan penumpang di Tasik Malaya terima kasih 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 di bawah ini agak-agak ke atas sedikit lah setelah kereta api pasudan masuk stasiun Tasikmaya dan kereta api serayu langsung diberangkatkan dari stasiun Tasikmaya ini tepat waktu kayaknya 1628 langsung berangkat kereta api serayu kita nantikan kereta api serayu berangkat dari stasiun Tasikmaya sobat ya ada dua nah jadi sebelah timurnya ya sebelah timur dari stasiun Tasikmaya ini dia waktunya kereta api serayu dari Tasikmalaya berangkat ya sudah S35 ya sobat waktunya berangkat nih ke serayu selamat menikmati 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 nah ini dia kereta api serayu ya sobat ya oh ternyata tidak kopong ya sobat itu hanya ngegas awal-awal saja ya sobat Terima kasih telah menonton Dan ini sekaligus akan jadi video penutup saya hunting di Idul Alhamdulillah kedua ini Terima kasih yang sudah menonton Mohon maaf jika videonya terima kasih telah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh